Hai guys jumpa lagi dengan saya Yuni N di finvivo my channel nah di video kali ini saya akan membahas tutorial cara melihat apakah subscribe kita itu masuk di spam atau atau tidak atau berapa jumlah subscribe kita yang kita peroleh kemudian berapa yang ditampilkan dan berapa yang tidak ditampilkan atau masuk ke spam dan bagaimana cara untuk menanggulangi hal tersebut supaya subscribe kita itu bisa kembali yang tidak ditampilkan tadi Oke guys langsung saja ke tutorialnya nah disini pertama-tama kita masuk aja ke Google Chrome ke YouTube studio kita ya melalui dashboard pastikan kalian sudah mengaktifkan situs desktopnya kalau sudah kita kembali saja kemudian eh kalau sudah seperti ini kita klik aja tampil air sesuaikan channel ya jadi sebelum ini kalian harus masuk di channel Anda Nah kalau sudah tampilannya seperti ini kalian klik aja sesuaikan channel Oke agak lelet ya jaringan lagi agak lelet karena habis hujan deras guys Oke kita tunggu saja Nah kalau sudah kita klik aja kita klik aja jangkauan guys jangkauan jangkauan kalau sudah kita klik aja lagi lihat lainnya Nah kita akan di bawah ke tampilan seperti ini kalau sudah kita klik aja lagi lainnya Nah di sini kita pilih yang nomor tiga ya sumber subscribe kita klik aja sumber subscribe ya Nah kalau sudah kita klik yang sepanjang waktu kalau sudah kita klik aja seperti ini kita bisa lihat disini ya tulisan subscribe sumber yang diperoleh subscribe yang hilang lah jadi sumber yang subscribe yang hilang itu itulah yang masuk di spam terus total subscribe keseluruhan yang kita proleh mulai dari kita membuat konten atau mulai kita diterima jadi partner YouTube itu sudah 2074 subscribe tapi di sini yang dimunculkan atau ditampilkan di akun YouTube kita itu cuma 1500 lebih seperti itu ya guys yang masuk di spam itu atau yang hilang atau tidak ditampilkan itu 568 nah oke kita langsung saja ke diagramnya disitu totalnya kalian sudah lihat sendiri ya 1500 yang ditampilkan 2074 yang diperoleh total keseluruhan sedangkan yang hilang itu 568 sebenarnya yang hilang itu tidak hilang guys jadi disini ada faktor-faktor kenapa bisa subscribe kita itu tidak ditampilkan jadi bukan hilang tapi tidak ditampilkannya yang ditampilkan itu yang ini ini 1506 kalian bisa lihat disitu halaman tonton YouTube kita dapat 747 subscribe tapi yang ditampilkan hanya 717 yang 30 nya itu kena spam guys eh halaman tonton YouTube itu atau branda YouTube ya bisa diartikan lainnya seperti itu jadi kita memperoleh pendapatan subscribe itu dari halaman tonton YouTube jadi ketika YouTube dibuka channel kita muncul disitu nah disitulah orang menonton video kita lalu mensubscribe video kita jadi ini termasuk bagus ya kemudian lainnya lainnya ini itu seperti jadi jadi perolehan subscribe kita di lainnya itu banyak ya saat 1179 sedangkan yang ditampilkan hanya 701 yang tidak ditampilkan sekitar 478 jadi kebanyakan kena spam dia nah lainnya ini tuh contohnya seperti apa orang menonton lihat mana lainnya ini tuh contohnya seperti orang menonton video video kita itu via Chrome itu via Chrome atau dari UC browser atau bisa jadi dari FB atau Instagram atau WA seperti share link itu kebanyakan orang buka dari lainnya dia masuk ke analitik atau laporannya itu masuk ke lainnya seperti itu kalau orang menonton video kita melalui FB atau WA itu masuk ke lainnya jadi saat mereka menonton lewat FB atau Instagram atau lewat WC browser atau Chrome mereka sempat untuk subscribe video kita makanya eh terbacanya seperti itu guys disini nah yang kena spam itu 478 kemungkinan mereka hanya sempat mungkin menonton sekitar satu menit atau dua menit istilahnya eh nggak masuk akal karena misalnya kita upload video 8 menit kan terus yang dinonton hanya satu menit kan itu bisa masuk spam guys walaupun mereka subscribe artinya nggak fix nggak apa ya nggak sah oke kita lanjut lagi ke channel YouTube anda nah kalau channel YouTube anda itu otomatis mereka masuk di penulisuran YouTube nya kita ya dia mengetik nama YouTube kita misalnya channel saya yaitu finvivo channel mereka ketik namanya terus mereka masuk terus mereka menonton video saya kemudian mereka subscribe dari situ nah inilah yang terbaca nah dari channel YouTube itu saya mendapatkan 96 subscribe kemudian yang terbaca atau yang ditampilkan hanya 66 subscribe yang kena spam itu 30 subscribe artinya yang tidak sah itu sekitar 30 subscribe oke kita lanjut ke penelusuran YouTube kalau penelusuran YouTube ini itu seperti orang ketik nama kata kunci ya jadi mereka masuk ke YouTube terus mereka mungkin ketik kata kunci judul kebetulan video saya muncul di situ atau kemungkinan juga judul yang mereka ketik itu sama dengan judul video saya akhirnya video saya ditampilkan dan mereka sempatkan untuk menonton kemudian mereka sempatkan untuk subscribe seperti itu jadi ini tanpa sengaja seperti itu jadi pendapatan subscribe disini hanya 45 kemudian yang yang fix 43 yang ditampilkan maksud saya ditampilkan 43 yang masuk spam itu 2 jadi sangat rendah ya karena di penelusuran itu kan orang ketik kata kunci artinya mereka mencari apa yang mereka butuhkan dan kemungkinan yang mereka cari pas mereka dapatkan mereka nonton dan mereka puas akhirnya mereka subscribe dan mereka subscribe itu di waktu waktu maksimal tonton artinya bebas dari spam oke kemudian feed short feed short ini seperti ini contohnya ya guys terus orang yang sudah menonton video short kita kemudian dia subscribe kita kemudian orang lagi menonton channel orang tersebut yang sudah subscribe video short kita kemudian orang tersebut yang masuk ke videonya menonton videonya bisa melihat-lihat siapa-siapa pertemanannya kemungkinan dia juga ibaratnya seperti ini direkomendasikan jadi teman kita yang sudah subscribe kita itu ada orang lain jadi dia itu sebagai perantara jadi orang mungkin menjelajah ya menjelajah di channelnya dia akhirnya video short kita ditemukan kemudian mereka melakukan subscribe setelah menonton seperti itu nah di feed short ini saya mendapat 7 subscribe dan semuanya masuk semuanya ditampilkan ya yang tidak ditampilkan itu 0 artinya semuanya fix mereka murni mereka tonton dengan waktu yang maksimal oke oke ini kalau feed subscribe ini seperti ini guys dia sudah subscribe kita ya kemudian dia tarik kembali subscribenya makanya disitu dihilangkan jadi minus satu jadi minus satu ya kita lanjut tapi ini jarang ya orang seperti ini itu jarang jarang adanya orang seperti itu biasanya orang yang ingin berbuat curang oke kita lanjut lagi ke beranda youtube kalau beranda youtube ini beranda youtube beranda youtube artinya youtube merekomendasikan video kita atau orang yang menonton lewat beranda youtube jadi disini ada tidak ditampilkan tiga jadi orang yang sudah subscribe saya entah itu dari segimana kemudian pas muncul di beranda youtube video saya dia lihat dan kemudian dia tarik kembali subscribenya seperti itu ya guys jadi dia sudah subscribe saya tapi ketika video saya muncul di beranda youtube atau di apa sih namanya di tampilan awal ketika orang buka youtube itu ada video saya jadi saat mereka membuka kemungkinan dia pikir saya belum di subscribe akhirnya dia ulang subscribe disitu terjadi nah disitu terjadi ada minus tiga ya guys jadi ada tiga orang yang melakukan hal seperti itu oke kita lanjut lagi daftar subscribe channel daftar subscribe channel ini hampir sama dengan feed subscribe atau branda youtube ya oke lanjut akun ditutup ya akun ditutup ada 15 akun ditutup ini tuh akun ditutup ini tuh seperti ini contohnya guys orang tersebut terkena band band akun band akunnya dibanet ya terus di band itu seperti di blokir mungkin dia melakukan pelanggaran seperti itu intinya dia masuk di kategori akun di blok terus kedua itu bisa jadi akunnya akun bodoh akun bodoh yang digunakan untuk subscribe channel kita kemudian akun tersebut sudah tidak pernah di aktifkan selama beberapa waktu entah itu 1 bulan 2 bulan 3 bulan intinya seperti itu akhirnya dia kebaca akun ditutup karena nggak pernah dipakai hanya dipakai saat subscribe aja itu masuk di akun ditutup ya jadi akun bodoh yang tadi pertama itu akun di blokir kedua akun bodoh akun bodoh itu ya seperti itu akun cadangan yang diaktifkan saat untuk subscribe aja kemudian nggak ada nggak pernah lagi diaktifkan atau nggak pernah lagi melakukan menonton video nggak pernah lagi dilakukan untuk nge-view atau orang tersebut nggak pernah menggunakan akun tersebut untuk membuka YouTube atau menonton-menonton video yang ada di YouTube seperti itu ya guys jadi disini ada semua keterangannya berapa jumlah subscribe kita yang diperoleh semenjak kita join atau jadi partner YouTube itu disini tertera 2.074 subscribe sekeseluruhan yang diperoleh tapi yang ditampilkan hanya 1.506 yang ditampilkan terus yang tidak ditampilkan kemana 568 itu tidak ditampilkan karena terdetek masuk di spam apakah yang 568 ini tidak akan muncul lagi atau masih bisa muncul atau akan kena spam selama-lamanya jadi subscribe yang tidak ditampilkan ini masih bisa ditampilkan ya guys biar hanya tidak ditampilkan sementara kalian hanya perlu mengupload video supaya yang sudah subscribe kita atau sudah ngeview kita itu dia menonton kembali video kita akhirnya subscribe yang tadinya masih di spam itu akan kembali ke ditampilkan guys jadi dia akan berpindah ke sebelah ini dia akan masuk di sini di sini akan bertambah nominal-nominalnya ya jadi yang di sebelah ini kalau kalian bisa merubahnya menjadi nol intinya kalian rajin aja upload video terus mengusahakan bagaimana caranya supaya yang udah subscribe kita atau viewers kita itu kembali menonton video kita bagaimana caranya seperti itu apakah kita harus membuat video tutorial kira-kira yang mereka minati seperti apa videonya atau kebutuhan mereka seperti apa kalian harus bisa melihat itu ya jadi kalian buatlah video sebaik mungkin supaya viewers yang sudah ada itu tetap bertahan dan terus menonton video kita sehingga di sini subscribe-subscribe kita yang kalian bilang hilang itu bisa kembali lagi muncul atau ditampilkan oleh youtube oke guys jadi seperti ini ya jadi yang kalian bilang subscribe-nya hilang itu sebenarnya nggak hilang hanya butuh waktu aja untuk mengembalikannya untuk bisa ditampilkan jadi kalian pintar-pintarnya aja bikin video bagaimana caranya supaya subscribe-subscribe kita yang udah kena spam atau nggak ditampilkan itu bisa jadi ditampilkan guys hanya pindah tempat aja jadi kalau tempatnya di sebelah sini ya di sebelah-sebelah sini kalau bisa dipindahkan ke sini kalau kalau yang hilangkan di sini nih tempatnya masuk di sini nah kalau bisa kalian optimalkan mereka bisa kesini guys jadi bertambahnya kesini nah kalau bertambahnya kesini otomatis akan ditampilkan di atas ya jadi seperti ini guys oke guys semoga bermanfaat video kali ini ya mungkin bagi teman-teman yang sering merasa panik bilang subscribe-nya hilang itu sebenarnya nggak hilang guys hanya tidak ditampilkan saja terus seperti yang saya sudah bilang tadi kalau kalian ingin mengembalikan subscribe yang kalian bilang hilang atau tidak ditampilkan tersebut kalian cukup membuat konten rajin upload video dengan otomatis dan dengan sendirinya nanti subscribe yang tidak ditampilkan itu akan ditampilkan oleh youtube kembali oke guys sampai disini dulu video saya kali ini semoga bisa menjadi pemecah dan pelegah bagi kalian semua yang sering-sering galau karena subscribe-nya hilang oke saya uni n di finvivo my channel undur bibis sampai jumpa di video berikutnya bye-bye